I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love And the fate is if you wanna play toss and wanna hate this, I'm gonna show more Pemain KMS KDNC Marcelino Ferdinand bisa gabung ke squad Timnas Indonesia U20 Namun klubnya memberikan sejumlah syarat untuk staff pelatih agar bisa mempoyong Marcelino Ferdinand gabung ke Timnas Indonesia U20 Hal itu diungkapkan pelatih Timnas Indonesia Shin Taeyong Menurut Shin Taeyong, staff pelatih sudah melakukan rapat online dengan klub Marcelino Ferdinand Dari staff pelatih kita sudah lakukan video meeting dengan klubnya 3 hari yang lalu Dan mereka minta beberapa berkas dari federasi Hal ini saya juga setuju dengan memberikan berkas-berkas tersebut Tapi sampai saat ini belum ada jawaban dari klubnya Ujar Shin Taeyong setelah pertandingan Timnas Indonesia versus Timnas Selandia Baru U20 Timnas Indonesia akan mengikuti Piala Asia U20 2023 di Uzbekistan yang dihelat pada awal Maret Setelah itu Cahya Supriyadi dan kawan-kawan akan berkompetisi di Piala Dunia U20 di Indonesia pada Mei mendatang Shin Taeyong menyebut Marcelino Ferdinand menjadi pemain penting untuk Timnas Indonesia di Piala Dunia 2023 Namun sayang, kini Marcelino Ferdinand masih ada di Belgia dan terlanjur bergabung ke klub di sana Shin Taeyong sangat berharap Marcelino Ferdinand masuk dalam squad Sebab kemampuan Marcelino Ferdinand di tim sudah tidak diragukan lagi Shin Taeyong menyebut Marcelino Ferdinand berperan aktif di Piala AFF 2022 Bahkan Marcelino Ferdinand disebut menjadi masa depan sepak bola Indonesia Dia adalah pemimpin masa depan yang diharapkan Indonesia Pemain ini juga merupakan pemain penting dalam tim kita di Piala Dunia U20 yang dikelar Indonesia kali ini Kata Shin Taeyong Hal itu dikatakan Shin Taeyong dalam media Korea Selatan Naver Di sana Shin Taeyong menuliskan dalam sebuah blognya Dalam tulisannya Shin Taeyong banyak bercerita pemain-pemain timnas Indonesia yang menjadi andalan Salah satunya adalah Marcelino Shin Taeyong cerita sejak pertama kali melihat permainan Marcelino Dia langsung jatuh cinta Lebih lanjut Shin Taeyong sepakai dengan ketua umum PSSI Erick Tohir Yang memiliki misi untuk pemberantas mafia bola Sebab permasalahan tersebut yang menghambat perkembangan sepak bola Indonesia Saya 100% setuju dan sepakat untuk perkembangan sepak bola Indonesia Memang masalah-masalah seperti itu yang menjadi kendala sampai saat ini untuk perkembangan sepak bola Indonesia Kata Shin Taeyong Tidak hanya mengungkapkan dukungannya atas misi Erick Tohir Shin Taeyong juga berterima kasih atas keputusan Menteri BUMN tersebut Yang menyebut bahwa keputusan ini dapat membuat masa depan sepak bola Indonesia menjadi lebih baik Sebelumnya dalam keterangan pers di GBK Erick Tohir bertemu dengan kapal rilis Yosikit Prabowo Untuk segera menyusun langkah tegas dalam misi menyeret mafia ke jalur hukum Erick Tohir mengatakan dari otak hingga ekor mafia bola akan diproses Tidak hanya ancaman pidana saja Erick Tohir menyebut PSSI juga akan melarang pelaku berpartisipasi kembali di sepak bola Erick menegaskan mafia pegatur skor tersebut akan dibersihkan hingga tuntas Erick Tohir juga telah menyiapkan langkah reaktif sekaligus proaktif untuk menyeret para mafia bola Ia mengatakan bahwa PSSI akan membentuk sistem yang mencegah atur skor dengan menggandeng polri Tidak hanya itu, Erick Tohir menyebut fair play dan sportmanship bukan cuma untuk mereka yang ada di lapangan Tapi juga untuk seluruh insan dalam ekosistem sepak bola kita Menurut Erick, rule of the game harus konsisten diterapkan Untuk diketahui sejak ditetapkan sebagai ketua umum PSSI Erick Tohir berkira cepat dalam menata sepak bola nasional Pada rapat pertama komite eksekutif atau exko PSSI, Sabtu 18 Februari 2023 Erick Tohir mengumumkan dibetuknya dua komite ad hoc Yang akan khusus mengurusi supporter dan pembangunan infrastruktur Shane Patinama mengunggah foto di stasiun kereta tak lama setelah PSSI mengumumkan dirinya masuk daftar skor timnas Indonesia di FIFA Match Day periode Maret 2023 Namun foto Shane Patinama di stasiun kereta yang dia unggah di Instagram selasa 14 Maret 2023 itu Sejatinya tak berhubungan langsung dengan pemanggilan dirinya ke timnas Indonesia Unggahan Shane Patinama di Instagram lebih kepada tujuan mempromosikan sebuah brand bernama The Culture Club Pemain proposisi back sayap itu terlihat mengenakan jaket berwarna hijau putih dalam unggahan tersebut Unggahan itu pun mendapatkan banyak respon dari warganit Indonesia yang sudah tak sabar melihat aksi perdana Shane Patinama berseragam timnas Indonesia Shane Patinama yang proses naturalisasinya baru rampung pada akhir Januari lalu Menjadi salah satu dari empat pemain naturalisasi yang dipanggil pelatih Sinteyong untuk FIFA Match Day periode Maret 2023 Pemain Viking FK tersebut resmi menyandang status WNI pada selasa 24 Januari 2023 Shane Patinama ditemani HAM dan HAMIDAN akan mengurus keperluan pemberkasan di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Nantinya Shane Patinama juga dijadwalkan untuk pembuatan KTP Indonesia Dengan resminya Shane Patinama jadi WNI nantinya maka skuad timnas Indonesia disinyalir bakal lebih kuat Terlebih Shane Patinama juga diproyeksikan untuk bermain di Bela Asia 2023 mendatang Selain dirinya ada nama Elkan Bagot, Jordi Ahmad, dan Mark Locke Sedangkan Sandy Wall secara mengejutkan tidak masuk dalam daftar 28 pemain timnas Indonesia yang telah diumumkan PSSI Di FIFA Match Day Maret 2023, timnas Indonesia akan menghadapi wakil Afrika, Burundi Sebanyak dua kali pada 25 dan 28 Maret mendatang Laga tersebut bakal berlangsung di Stadion Patria Chandra Baga Bekasi Lebih lanjut, kondisi Egy, Molona, Fikri, dan Sandy Wall sama Tetapi nasib mereka berbeda di timnas Indonesia Keduanya sama-sama cedera, tapi hanya salah satu yang dipanggil Sinteyong Sebelumnya, Sinteyong telah resmi memanggil 28 pemain yang akan dibawa dalam laga melawan Burundi Sejumlah kejutan pun terjadi Salah satunya adalah tidak dipanggilnya Sandy Walls ke Scott Garuda Sementara para pemain luar negeri lainnya mendapat panggilan dari Sinteyong Seperti Jordi Ahmad, Elkan Bagot, Shen Patinama, Sadir Ramdhani, Asnawi Mangkualam, dan Pratama Arhan Pejutan lainnya adalah Sinteyong justru memanggil pemain-pemain yang sedang flop Dan menepikan pemain-pemain yang tengah tampil impresif musim ini Salah satu pemain yang sedang menurun performanya dan tetap dipanggil itu adalah Egy, Molona, Fikri Sejak pulang ke Indonesia setelah membela klub Eropa, performa Egy belum sepenuhnya memuaskan Egy sudah tampil 6 kali bersama Dewa United di Liga 1 dengan torehan 2 asis dan 1 gol Namun performanya dirasa masih jauh dari harapan publik Terlebih, saat ini Egy, Molona, Fikri dikabarkan tengah cedera Pelatih Dewa United, Jean-Olderic Ring, sebelumnya bahkan sudah meminta Sinteyong untuk tak memanggil Egy ke tim Ras Indonesia Kondisi Sandiwals sebetulnya serupa dengan Egy, ia dikabarkan masih menjalani pemulihan cedera Melalui akun Instagram resminya, Sandiwals mengaku cedera sehingga harus menunda debutnya buat Garuda Pemain berusia 28 tahun itu mengalami cedera ketika tampil untuk Kevin Michelin dalam leg 1 semifinal Piala Belgia 2023 Seharusnya menjadi hal yang lazim jika pelatih klub sepak bola bicara jika ada pemainnya dipinjam oleh tim Nas Indonesia Namun kini tidak berlaku dengan Thomas Doll pelatih bersija Dia pilih tolak komentar Sinteyong pinjam pemainnya untuk tim Nas Indonesia senior Thomas Doll memang pernah ribut dengan Sinteyong karena pinjam pemainnya Bahkan sampai dia kecepolosan menghina Sinteyong dengan gata-gata badut Sebanyak 6 pemain bersija dipanggil ke tim Nas Indonesia untuk menghadapi Burundi dalam laga FIFA Match Day Ada pun pertandingan berlangsung di Stadion Patrojantra Baga Bekasi pada 25 dan 28 Maret 2023 6 pemain bersija yang dipanggil merupakan skuad inti Mereka adalah Muhammad Ferrari, Witan Suleiman, Riko Siman Juntag, Syarian Abimanyu, Hansa Muyama, dan Doni Tri Pamungkas Thomas Doll pun tak mau komentar soal itu Tentu saja pemain-pemain ini dibutuhkan bersija Terlebih macan kemayoran harus melakoni laga tunda BRI Liga 1 2022-2023 Saat periode FIFA Match Day melawan Persita Tangerang pada 28 Maret mendatang Thomas Doll sempat memberi kritik keras soal training camp tim Nas Indonesia U20 Yang menggunakan program jangka panjang jelang piala Asia U20 2023 beberapa waktu lalu Yang merasa pemain seharusnya tetap di klub untuk berkompetisi Agar kemampuannya berkembang Dikembalikan dalam kondisi tak bagus Sebelumnya Thomas Doll kesal dengan kondisi pemainnya setelah dipinjam Sinteyong Untuk berlagak di tim Nas Indonesia U20 Menurut dia, kualitas beberapa pemainnya menurun karena kelelahan Sehingga Thomas Doll tidak bisa menggunakan sebagian skuadnya Untuk berlagak di Liga 1 Memang beberapa pemain dari tim Nas U20 sudah kembali Tapi saya melihat mereka masih sedikit kelelahan Tidak sama saat mereka pergi Saat pergi dari Persija mereka selalu dalam kondisi bagus Tapi saat kembali mereka dalam kondisi kurang baik Selalu kelelahan Kata Thomas Doll Di sisi lain Thomas Doll mengeluhkan kualitas dua pemainnya yang tidak lagi moncar Setelah dikembalikan Sinteyong dari pusat pelatihan tim Nas Indonesia U20 Kualitas pemain tersebut turun Keduanya adalah Donitri Pamungkas dan Mohamad Ferrari Donitri Pamungkas dan Mohamad Ferrari moncar di tim Nas Indonesia U20 hingga bisa mencetak gol Namun mereka melempem saat Persija menghadapi Persija Kediri di BRI Liga 1 Indonesia Sejumlah pemain Persija yang dipinjam Sinteyong adalah Caya Supriyadi, Mohamad Ferrari, Alfri Antonigo dan Kinanjar Wahyu Lalu ada juga Donitri Pamungkas, Franky Misa, Reza Aditya dan Ahmad Maulana Sharif Beberapa di antara mereka seperti Ferrari adalah pemain andalan Sinteyong Hal inilah yang disebut Thomas Doll menjadi salah satu penyebab timnya tampil kurang bagus dalam beberapa lagu terakhir Pemain-pemain tim Nas Indonesia U20 yang ada di tim dalam kondisi kelelahan setelah tampil di Piala Asia U20 2023